PEMKOT Yogyakarta PEMKOT Yogyakarta Heru Purwadi yang mengaku terkonfirmasi positif berdasarkan hasil uji usaha PCR 19 Juli 2021. Keterangan terkonfirmasi positif COVID-19 itu disampaikan Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta tersebut di rumah dinasnya. Menurut Heru Purwadi, dari hasil pemeriksaan kesehatan, paparan COVID-19 yang dirasakannya dalam kategori ringan, meski sebelumnya sempat mengalami batuk-batuk. Jadi kondisi badan sejak dinyatakan proses sampai sekarang ya masih sama dan ya batuk sudah mulai berkurang, dahak juga sudah mulai berkurang. Kondisi ya insya Allah semakin baik yang memang hanya kita perlu untuk menjalani proses isolasi ini di rumah saja, agar menghabiskan masa hidup atau inkubasi virusnya ini. Saya periksa juga di rumah sakit mengundara Heru Saban, diperiksa darah dan diperiksa torek. Toreknya alhamdulillah bersih, tidak ada kurang satu apa. Dan kemudian juga di darah dan segala macam tidak ditemukan sesuatu yang mengkhawatirkan artinya normal, wajar, sehat, dan semuanya. Yang kemudian masakit juga mengundarkan saya sebagai orang yang terkena COVID-19 ringan. Wakil wali kota Yogyakarta Heru Purwadi sebelumnya telah divaksin COVID-19 dosis lengkap dan merupakan orang pertama kali disuntik vaksin tingkat kota Yogyakarta saat dimulainya vaksinasi COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan laporan harian Satgas COVID-19, temuan kasus COVID-19 Rabu 21 Juli 2021 di kota Yogyakarta sebanyak 308 kasus atau berada di urutan ketiga setelah Bantul dan Sleman. Cahaya Purwaning Tias dan Herdian Giri melaporkan. Terima kasih telah menonton!